Hai di channel YouTube yulily jadi tolong jangan sebutkan nama dan identitas ya mbak ya masuk konten YouTube Oke siap nih bagaimana mbak Hai nis maaf ya ini mau nanya pertama banyak sih ini pertanyaannya yang pertama ujian ini saya kan ini apa pastor saya kan mati di bulan Juli ya tahun berapa tahun 2024 tahun ini Oke nah waktu saya kemarin ada juga saya kan di majikan yang sama Nah kan ini udah jalan 4 tahun karena kemarin 1 tahunnya di bulan Oktober 2023 saya juting bulan 9 sebelum saya saya ini apa ya itu aku juting dulu nah kan dikasih di Makau eh misalnya cuma sampai bulan sampai paspor saya nggak sampai finis 2024 di bulan Oktober karena kan 4 tahunnya saya di bulan Oktober 2024 ya nah saya mau ini dapet bookingan paspor di bulan April tahun ini ya nah nanti saya kan harus extend ya mis ya betul extend extend untuk untuk apa fearful kata seandainya nggak extend kan apa aku maksudnya ada konfirmasi sama majikan saya nggak extend itu namanya perikian sih maksudnya nggak sampai finis saya tutupin nggak sampai bulan Juli itu saya mungkin bisa saya kan habis di bulan Juni kemarin dikasih job di Makau itu sampai bulan Juni itu kalau saya minta pulang di pas extend kan habis 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 itu itu namanya saya break atau gimana break oh itu nggak bisa dibilang di finis kan gitu ya misalnya game boten nomba orang sampeyan nggak nurut apa kata imigrasi kok oke terus berarti saya harus tetap extend ya mis ya yes nah terus pertanyaan yang kedua kan saya nanti jadi finis ceritanya mau cari majikan lagi mis mau cari majikan lagi seandainya saya finis cari majikan lagi bisa pulang dulu maksudnya pulang ke Indonesia dulu bisa finish kontrak mau pulang dulu sebelum masuk majikan baru boleh yang penting nunggu visa baru keluar intinya kan itu tinggal negosiasi karena visa itu berlaku sampai tiga bulan jadi kalau sampean nanti mau pulang ke Indonesia itu bisa sebelum visa apa visa kerja itu kan pasti ditanya bisa baru itu mau langsung proses kerja apa mau cuti dulu pulang ke Indonesia sebelum kerja kayak gitu aja makanya kan ini tinggal negosiasi karena visa itu berlaku sampai tiga bulan jadi kalau sampean nanti mau pulang ke Indonesia itu bisa kembali ke Hongkong kan ada jatuh temponya sampai kapan gitu mau ke Hongkongnya gitu mau di Endor rencana berapa lama ya satu bulan oke oke siap itu bisa nggak ada masalah yang penting cari majikan yang mengizinkan sebelum masuk kontrak baru sampai pulang dulu satu bulan jadikan negosiasi di saat sampean interview dengan majikan baru gitu Mbak E terus itu yang membelikan aku tiket PT nya itu majikan lama atau baru bukan PP ya Mbak majikan lama otomatis memberikan kamu pulang tiket satu jalan pulang ke Indonesia majikan baru hanya memberikan tiket waktu sampean dari Indonesia ke Hongkong bukan PP ya Oh berarti kalau aku pulang pulang ke Indonesia itu bisa minta uang tiket aja sama majikan lama gitu ya boleh tinggal negosiasi sama sama majikan yang sampean kalau majikan yang sampean oke ya sampean minta uang kalau enggak oke majikan enggak mau tahu maunya ngasih tiket pulang ke Indonesia ya sampai enggak bisa menolak begitu Oke apalagi iya apalagi kalau proses kayak gini tuh sebenarnya ketemu bahwa dokumen terus piye tokar peki karena setiap proses itu kan jawabannya pasti beda-beda kayak gitu kan sesuai porsinya kayak gitu jadi kalau sampean ya pertanyaan yang seperti ini kan kadang banyak juga teman-teman yang salah salah pemahaman kayak gitu loh selepas renew paspor itu enggak semua harus extend visa makanya semua itu tergantung tergantung dari situasi dan kondisi keadaannya begitu nah terus ada sini-sini ada kebimbangan juga kan saya kan baru pertama proses ke luar negeri ini ya ke Hongkong gitu nah saya tuh ini dulu tuh dibikinin dokumen sama apa dibikinin dokumen baru sama sponsor ya ini nanti ketika aku renew paspor enggak ada masalah ya miss ya bismillah aja mudah-mudahan enggak ada kan sampai ke Hongkongnya kan cuma pakai data paspor itu kan enggak ada nama lain kan enggak ada itu memang data baru yang sesuai dengan paspor ya udah kalau ditanya siapapun nama kamu siapa ya sesuai paspor gitu aja enggak ada selama sampai enggak kasih tahu ke siapa-siapa kalau ditanya perjalanan nama kamu siapa contoh melatih umur kamu berapa tanggal lahirnya kapan gitu ya sebutin harus dihafalin gitu sama seperti di Hongkong itu kan waktu pengecekan di jalan sama petugas ini apa ke polisi kayak gitu kan neki memengah kayak gitu kan ke si cu senjat geya kapan kamu lahirnya kayak gitu kan gitu lelopan ke memengah untuk cross check kan kayak gitu selama kamu ingat datanya sama sesuai paspor kalau nanti apa yang didata dari sama petugas sama jawaban kamu beda ya dia otomatiskan timbul pertanyaan itu yang bikin masalah gitu Oke begitu nah kayak gini kan udah ini ya belum gitu nih jadi kemarin lompat gitu cuma mau telpon itu mau telpon misalnya dari ini makan apa makan tuh kan misalkan dengan kerja katanya gitu makanya tadi pak sor dulu lah pintar zaman pokoknya kalau aku lagi longgar kayak gitu pasti tak langsung tak puling-tuling iya nepa ingin apa-apa pas pas adem-adem lomba aku tuh ini apa makanya kerjanya orang dua tapi ceku yang satu juga nanti nyatnya pengen cari nanti juga pengen pulang Indor makanya ya misalnya pertanyaannya sama maksudnya ada masalah apa terus agennya sama cuma agennya ditanya itu sempet tanya ke agen cuma agennya bilangnya maksudnya bisa bisa-bisa gitu tapi kan ditanya enggak kasih penjelasan nih itu ranggawa no copy yora dijawab ngawak no copy di jawab kopi saset Oh co-co kopi saset ngeri mencret nanti bisa lah misi ikut makanya pindah kami juga boleh nggak sih kita cari majikan boleh dengan senang hati yang penting dapat majikan yang cocok kayak gitu kan ini nggak rewel kalau ada permintaan itu intinya kan proses paling tidak empat bulan sebelum finish itu sampai kasih data persiapan kayak gitu kan terus sampai ke pengen nih sebelum visa turun terus habis itu ke pengen pulang dulu di Indonesia satu bulan nggak ada masalah tinggal nanti cari majikan segepas-gepas nih kayak kayak gitu kan gitu biar sampai nanti kan enggak jadi beban pikiran unek-unek kayak gitu misalnya tanya ke temen-temen itu sama pnc juga soalnya pasti beda-beda karena kan pengalamannya beda-beda gitu betul sekali beda kepala ya beda pemikiran tambah beda pendapatnya nggak kalau agen besar kan yang banyak yang diuruskan enggak sempet untuk gingkai-gingkai menjelaskan proses dan prosedurnya kayak gitu kan ya juga sih tapi kan kita anaknya gitu loh nih masa iya ingin cara perbaik itu enggak di kasih info yang jelas ya kalau kayak gini jelas belum jelas nih jelas-jelas kemarin kemarin itu udah sering padanya enggak mau nanya takutnya udah ada konten yang kirit kayak aku maksudnya jadi masalah gitu masih tak scroll dari bawah itu paling kayak visa kemarin itu bolong-bolong kan kayak adegan visa terus yang cuti kali kan ada yang kemarin ibu-ibunya sama-sama yang ngayel itu juga itu kan tapi kok beda gitu ya boleh pulang tapi ya boleh pulang tapi misalnya di Indonesia gitu nunggu bisa di Indonesia kan apa namanya cepet turun nanti kita belum puas pulang Indonesia terus udah turun bisa kan kita harus cepet balik Indonesia kan eh ke Hongkong masih iya kapan tau finishnya kapan aku finishnya bulan 9 kalau bulan 9 ini ada cc kok kan berdua iya bulan 12 11 lak nanti kacanya bulan 11 sampai bulan 9 Oh iya oke jadi nanti sampai Renew paspor dulu selepas Renew paspor mau nggak mau sampai harus extend visa kayak gitu ya ngeluarin uang 230 kayak gitu terus nanti selepas extend visa pelan-pelan kan sampai cari majikan kayak gitu loh di Hongkong empat tahun satu majikan iya satu tahun majikan jaga apa anak tiga saya aku mis oh anak tiga X mana Singapura ya enggak lah aku masih namanya dulu makanya kan saya pakai datanya kan itu kirim paspor karena dulu baru sekolah terus proses terus sekarang paspornya dibikin tahun berapa kelahirannya tahun 98 asli nih lahiranku masih masih 20.000 oh kajak 8 tahun ya iya 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 nggak apa-apa lah yang penting kan pasti glowing belum nikah ini belum 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 berpikiran monika cari duit yang banyak dulu nanti kalau udah kebosak karung baru planning mata masa depan kalau udah tertata semuanya Seattle Jadi juragan tempe gembos Baru sampai nanti Bisa pulang Usaha Jadi apalagi menyempatkan waktu Untuk teman-teman yang ingin ke Hongkong Kasih tahu perjuangannya Seperti apa Yang penting kerja ikhlas Insya Allah barokah Ya enggak Kayak gitu The best buat sampean Pertama ke Hongkong sudah Bisa melewati masa-masa Tersulit Berarti kan sampean Majikannya baik Atau sampean yang bisa adaptasi ini Ya sebenarnya Dua-duanya lah Cuma kan ini Tadinya mau renew Biar kita Maksudnya Suruh renew Cuma kan Kayak rasanya itu Anak sini kan Kalau gue baik Karena aktivitasnya banyak banget Mungkin itu ingin Cari yang Agak itu Maksudnya Agak ringan Dikit lah Anak-anak sini Anakku umurnya masih kecil-kecil Maksudnya Akatin kelepas Rasanya gitu Jadi aktivitasnya itu full Sehari itu full Walaupun kita Dua jeje Tapi Kayak rasanya itu Capeknya Masya Allah Tapi dua tahun Apa empat tahun Finis Empat tahun Finis Disini Nanti ke Bulan September Empat tahun Berarti bahasa kan Masih nyambung kan Kalau Kerja sama Satu majikan lagi Terus Semua dikerjakan sendiri Masak belanja Nyuci baju Nyuci baju Oke Oke Kalau udah kayak gitu Aman Tinggal cari pengalaman baru Mudah-mudahan Dapat lagi yang Baik Cocok Kerasan Iya gak Pelit Orang Majikan Loyal Kayak gitu kan Tambah kerasan Nanti kamu Jadi gak pulang Mbak Rabi-Rabi Ya Rabi disini kan Juga boleh Rabi kan gak harus Pulang ke Indonesia Iya gak Kok Rabi online Ya pasangannya Rabi online Pia utuk-utuknya Mbak Kok iso Rabi online Nah ini Sejarahnya Nama Apa namanya Rabi Disini Apa Nikah disini Juga bisa Ya gak Gak mungkin Namanya Kalau jodohnya Di Indonesia Kan pasti online Masa iya Loh ya pulang Jodohnya Di Indonesia Pulang Kalau jodohnya Disini Ya nikah Disini Nanti Dapat juga Nanti cari yang Di Indonesia Suka Indonesia Ya mudah-mudahan Dapat yang terbaik Yang disini Aja Biar gak Jadi janda Cari yang terbaik Ya bener Amin Cukur-cukur Biasanya Udah cukup Ini pertanyaanku Oke Pokoknya Sehat selalu Sukses Musimnya dingin Jaga kesehatan Ya Mbak Ya Oke Terima kasih Nanti kalau Saya jadi itu Saya hubungi Nanti Siap Atau ada waktu Oke Siap Oke Mbak Makasih banyak Selamat beraktifitas Oke Sami-sami Makasih banyak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman ya Backgroundnya Bojuku ngorok Loh Baterainya mau habis Darling Nah ini Kitanya pagi-pagi Baru bangun Teman-teman ya Loh Merekam kok Kok gak bisa tangi-tangi ya Oke Baru kayak gini ya Puter-puterminggir Puterminggir Dikit Dikit-dikit Saja Oke Teman-teman Ini 4 tahun Non-ex Mampu bertahan Finish kontrak Di Hongkong Dengan 2 CC Good job Kayak gitu ya Karena sebenarnya Semua pekerjaan itu sama Pasti merasakan Susah Senang Perih Tapi ada juga Bahagianya Di saat kita bisa Melampau semua itu Dengan finish kontrak Kayak gitu ya Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Yang lagi berjuang Di Hongkong Terutama Khusus bagi yang non-ex ya Mudah-mudahan lah Pokoknya telaten aja Pasti suatu saat Kalau kita Terkerja telaten Ikhlas Sampai finish kontrak juga Bisa ganti majikan Milih Sesuai apa yang kita Mau Kayak gitu ya Sun Sang sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye 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 bye